Intro Presiden Jokowi melaksanakan vaksinasi Ia adalah orang pertama di Indonesia yang divaksin COVID-19 Lalu pelan-pelan seluruh rakyat Indonesia nanti akan divaksin secara gratis Pada tahap awal ini memang diprioritaskan buat tenaga kesehatan, polisi, TNI Dan orang-orang yang memang kerjanya beresiko tinggi tertular COVID-19 Soal keamanan vaksin ini ya gak usah khawatir lah Bio Farma udah selesai melakukan uji klinis vaksin COVID-19 yang dibitnya dari Asinovac Hasilnya memuaskan juga Uji coba berbagai merek vaksin juga dilakukan di seluruh dunia Jadi kalau kita divaksin nanti insya Allah aman Gak akan ada resiko yang terlalu berlebihan Sementara majelis ulama juga berpendapat vaksin ini suci dan halal Heran juga sih di saat seluruh dunia sibuk meneliti keampuhan vaksin COVID-19 Eh kita malah sibuk meneliti kandungan babi di dalamnya Tapi oke lah namanya juga negeri plus 62 lucu-lucu sedikit bisa dimalumin Meskipun aman dan halal Ternyata kita memang harus sabar nunggu kapan giliran dapat giliran divaksin Begini penduduk dunia ada 7,8 miliar orang sekarang WHO mensyaratkan setidaknya 70% penduduk harus divaksin Itu sama dengan sekitar 5,5 miliar orang lah Jika setiap orang butuh 2 dosis vaksin Berarti dibutuhkan 11 miliar dosis vaksin Padahal kapasitas produksi vaksin dunia hanya 6,2 miliar dolar dosis per tahun Itu pun bukan semuanya vaksin COVID-19 Ada vaksin TBC, folio, campak dan lain-lain Dengan kapasitas produksi saat ini Setidaknya butuh waktu 3 tahun untuk memenuhi seluruh kebutuhan vaksin COVID-19 dunia Presiden Jokowi sendiri menginstruksikan bahwa vaksinasi COVID-19 harus selesai dalam setahun Presiden gak mau nunggu lebih lama Sebab ia tahu vaksinasi ini bukan cuma sekedar urusan kesehatan Tapi juga menjadi momen penting bagi Indonesia ke depan Semua negara di dunia saat ini berjipaku melindungi rakyat mereka dari serangan COVID-19 Mereka gak mau jadi korban keganasan virus itu Selama pandemi misalnya banyak negara yang menerapkan aturan menutup diri dari kedatangan warga negara asing Termasuk Indonesia pada Januari ini kan juga menutup diri Orang asing gak boleh datang Nah nanti ketika proses vaksinasi seluruh dunia sudah mulai berjalan Pelan-pelan pintu gerbang berbagai negara itu kembali dibuka Tapi tentu saja hanya akan dibuka bagi warga negara yang negaranya dinyatakan berhasil dalam proses vaksinasi Negara yang prosesnya lelet atau malah gagal dalam vaksinasi akan ditolak di seluruh dunia Negara itu akan dikucilkan bukan hanya orangnya yang dikucilkan tetapi mungkin barang-barang produksinya Ini sama aja kayak negara itu diembargo gitu loh Ekonomi negara itu pasti jadi morat marit Sirkulasinya imbas krisis kesehatan menjadi krisis ekonomi Lalu mungkin akan terjadi krisis politik dan menjadi krisis kemanusiaan Kan ngeri banget Nah jadi wajar kan kalau seluruh dunia berlomba mendapatkan vaksin COVID-19 ini paling duluan Termasuk kita Indonesia Kanada misalnya udah memesan vaksin yang jumlahnya 4-5 kali lipat dari populasi penduduknya Amerika Serikat mungkin udah pesan 3 kali lipat Dan Inggris pesan 2 kali lipat dari populasi penduduknya Terus gimana dengan Indonesia? Saat ini pemerintah baru dapat komitmen 329 juta dosis dari berbagai perusahaan vaksin di dunia Jumlah itu ya kurang Kalau seandainya penduduk Indonesia 260 juta dan orang yang layak di vaksin itu 200 juta Minimal kita butuh 400 juta dosis vaksin Nah jumlah inilah yang terus dikejar pemerintah Semua sumber daya dikerahkan untuk mendapatkan akses vaksin ini Saya ingin bilang kayak gini deh Vaksin ini atau vaksinasi COVID-19 ini adalah momentum yang amat menentukan masa depan kita selanjutnya Dampak negara gagal vaksin bukan hanya soal kesehatannya Tetapi juga akan merempet ke ekonomi, ke politik, bahkan ke kemanusiaan Sialnya di tengah hal penting kayak gini masih ada suara-suara orang yang menolak vaksin Hub dan informasi palsu disebarin Pandangan agama yang ngaco menolak vaksin diviralkan Membius rakyat yang memang males mikir Yang paling nyebelin mereka bawa-bawa alasan HAM untuk menolak vaksin Ini mah namanya bangke-murangke Imunitas kelompok atau herd immunity akan terbentuk jika minimal 70% warga divaksin Kalau jumlahnya di bawah itu bisa dikatakan proses vaksinasi ini kurang berhasil Jadi mereka yang menolak vaksin bukan saja beresiko pada dirinya sendiri Kelakuannya juga menyusahkan orang lain Bahkan dalam skala besar menyusahkan negara ini Makanya wajar sih Kalau proses vaksinasi ini harus dipaksa Kalau perlu mereka yang menolak dihukum Misalnya diancam hukuman kerangkeng satu sel barang Sumanto Atau kalau seandainya yang nolak ini kadrun Ya dia disuruh aja dihukum Disuruh memandangin fotonya Abu Janda selama 4 jam Sambil disetelin videonya Deni Siregar Pasti mereka kapok Tapi sebetulnya sih Tujuan mereka menolak vaksin ini Apa? Kalau kita membaca peta besarnya tadi Negara yang gagal vaksinasi COVID-19 ini bisa dipastikan Akan terjerembab dalam kubangan masalah Kesehatan memburu Dikucilkan negara lain Ditolak barang-barang produksinya oleh negara lain Akibatnya bisa jatuh juga jadi negara gagal Jadi sebetulnya gerakan menolak vaksin adalah langkah Mendorong Indonesia jatuh ke dalam jurang Apa kita mau? Hidup dalam jurang kerusakan Kita Lu aja kali Gue ngomong gak Terus kelompok mana sih yang diuntungkan Kalau negara ini ancur-ancuran Ya kelompok atau gerombolan haus kekuasaan Yang gak mungkin eksis Dalam suasana normal Mereka butuh kondisi chaos Untuk menguasai Indonesia Mereka butuh tumbal banyak darah dan nyawa Semakin chaos Semakin besar peluang mereka Dan kita yang akan jadi korban Jadi di mata saya ini Para pemuka agama yang masih teriak-teriak menolak vaksin Mereka adalah racun yang harus kita hindari Atau harus kita jauhi Para politisi yang menolak vaksinasi ini Mereka adalah benalu Yang cari popularitas semurahan di tengah isu vaksin ini Gak usah dipeduliin Sayangnya mungkin karena ketololan banyak juga Raya kita ikut-ikutan ogah di vaksin Atau ikut-ikutan nolak Bahkan sempat ada tagar tolak vaksin Sinovac di Twitter kemarin Mungkin ya karena Sinovac berasal dari Cina Kalau vaksinnya berasal dari Uzbek Mungkin mereka mau kali Kita gak tahu Padahal Mau dari mana kayak itu vaksin Sepanjang dia efektif dan terbukti manjur Kita gak peduli Kenapa? Karena kita penting untuk terus sehat Indonesia penting untuk sehat Penduduknya sehat Ekonomi sehat Pikiran dan mental kita juga harus sehat Syukur-syukur kantong kita juga sehat walafiat Amin Jadi Kita ini harus positif memandang vaksin ini Presiden Jokowi sudah bekerja keras Dan maksimal menghalau virus COVID-19 Sebagai rakyat kita bisa membantunya Caranya cukup dengan tetap mempertahankan rasionalitas kita Gak usah kemakan hok Apalagi dari gerombolan yang lebih suka melihat negeri ini hancur dan rusak Saya ingat kisah seorang ibu yang bertanya pada dokter tentang vaksinasi ini Katanya gini Dokter Apakah keluarga saya semuanya harus divaksin? Terus apa jawaban dokter? Oh ya gak harus semuanya bu Cukup Yang divaksin itu cukup yang kira-kira ibu ingin hidup lebih lama aja Kalau yang mau cepat mati ya gak usah divaksin Nah Itu jawaban dokter kira-kira Saya sih hanya ajak anda berpikir Kesimpulannya ya terserah anda Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax